Aduh, kamu tuh emang tampangnya tampang, cowok-cowok kiri dan miskin banget nih, kayak ini nih. Aku tuh gak cocok sama motor kayak gini, ini terlalu murahan, terlalu rangsokan nih buat aku. Tau gak nih, ini harusnya dibawa aja, ini harusnya dibawa aja, gak usah kamu pake, ini udah gak layak dipake. Kemana sih Wini, padahal kan aku udah janjiin sama dia, kan katanya dia ngajakin aku jalan, ngajakin anggotu kamu, tapi kok malah dia yang telat sih. Wini, Wini, kenapa sih dia pengen ngajakin aku ketemu? Kan aku udah siap-siap, udah rapi-rapi kayak gini, tapi dia masih belum dateng. Kenapa ya, kira-kira ya, Wini mau kesini, terus ngajakin aku keluar. Emang mau jalan-jalan kemana sih? Bukannya dia udah ada cowok baru kali ya, tapi aku malah ngajakin aku. Ya, kita kan udah besihan lama, udah kenal lama, udah tau Wudia gimana ya, pasti aku bakal turutin dia deh mau kemana. Ngomong-ngomong, ini aku nungguinnya udah rapi-rapi kayak gini, tapi malah Bindi-nya gak dateng-dateng. Astaga, mana panas-manas juga. Mana sih, Windy? Lama banget deh. Hai, Nof. Gak lo, Windy. Ini kok lama banget sih, Wind. Ya, sorry. Ya, salah aku tuh, kalau lama kan kamu tau. Kamu mau kan tadi kan? Udah siap nih berarti? Ya, aku udah siap-siap, aku udah rapi kayak gini, tapi nungguin kamu lama, jadi aku ya bete dikit lah. Ya, jangan dong. Jangan gitu kan kan, kan biasanya seneng banget kalau diajak keluar. Kamu kan jomblo, ya kan? Iya sih, tau aku jomblo. Cuman emang mau kemana sih, Wind. Panas-panas kayak gini dulu, Wind. Jangan gitu dong, kita harus bersemangat dong. Yuk, semangat-semangat dulu. Iya, pokoknya kamu. Bentar-bentar, pokoknya kamu. Ini cowok baru ya. Nah, itu. Nah, ayo dong cerita sama aku. Ya ini, hari ini. Jangan setengah-setengah dong kamu ceritanya. Hari ini. Aku mau bilang dulu sama kamu, takutnya kamu kan keberatan gitu kalau keluar sama cowok aku. Tapi kamu sendirian gitu, gak apa-apa kan? Ih, masa nggak ada sama lagi sih, Wind? Ya, kamu tega banget deh, ninggalin aku sendiri. Terus jadi obat jomblo itu. Ih, hari ini aja lah, Nom. Yang penting kan jalan-jalan. Dan aku pasti tetap sama kamu. Gak kamu kesana, aku kesini. Gak kita tetap searah kok. Kan tujunya emang mau ngenalin cowok aku, kamu. Dan cowok baru lagi. Ini. Kamu, masa kamu nggak kepo sih? Kayak gimana sih, Wind? Kayak apa orangnya, Wind? Kamu kayak nggak tahu aku sih, Noh. Tipe-tipe aku kan kamu udah tahu semua. Ganteng. Ganteng. Belakangan. Yang penting apa berarti? Hajir. Hajir, duitnya banyak. Ya terus? Ya udah, yang penting duit. Duitnya banyak, mobil. Kalau soal. Kalau kerjaan gimana? Iya, kerjaan itu juga hal yang penting. Karena kan duit berasal dari pekerjaan. Iya, mau itu pekerjaan. Mau itu duit berasal dari duit orang tua. Ataupun duit itu berasal dari kerjanya sendiri mah. Yang penting itu berupa duit. Dan aku bisa dapet duitnya dan aku mau rotin deh. Iya, kamu apa-apa duit. Kamu minta ini, minta itu. Harus duit. Iya, iya. Masa aku minta pake cinta. Masa aku mau beli, mau shopping di mall pake cinta kan nggak bisa. Makasihnya ditolak nanti. Iya sih, aku tau sih. Cuman kan ya nggak semua kebahagiaan itu kan berasal dari uang, Windy. Tapi segalanya butuh uang, Nova. Nggak semua butuh uang, Windy. Iya, semua butuh uang. Iya, kamu kalau punya cowok kenalan, yang baru ya kenalan ke aku juga. Jangan cuma kamu terus deh. Oh, jadi kamu minta dijomblain gitu? Iya, nggak gitu juga. Cuman aku juga nggak suka dijomblain kayak gitu. Iya, aku tau. Makanya aku nggak pernah jodoh-jodohin kamu sama temen-temen yang kaya juga. Iya, siapa tau lah kali yang satu kayak gitu. Eh, kamu itu cantik. Kamu aja yang terlalu jual mangal kayak aku dong. Ini di hape aku aja, masih ada 10 cowok yang ngecetak. Aku nggak bales. Astaghfirullahaladzim. Sabar dong kan antri-antri. Liatu dulu. Entah kalau yang waktu ya udah. Duitnya abis, tinggal lanjutin giliran. Iya, kamu jadi plegar gitu, Win. Banyak cowok-cowok. Aku sih nggak terlalu suka. Maksudnya nggak pake kinta gitu ya. Yang penting duitnya ada. Itu aja. Kalau duitnya udah abis, ya aku tinggalin aja. Aku buang gitu loh. Iya kan kayak gitu, Win. Sekarang tuh jamannya kita tuh sudah sama-sama dewasa. Jadi tuh kita tau. Makanya semakin kita dewasa, semakin banyaklah kebutuhan kita. Jadi kita semakin banyak butuh duit ya. Iya semakin kita dewasa. Semakin kita tuh nggak bakalan main-main dalam hubungan, Win. Itu nantilah itu nanti. Karena sekarang aku masih merasa. Kalau masih nanti, kalau nggak dari sekarang, kapan lagi, Win? Ini cara aku menabung untuk masa depanku nanti. Apaan cara kamu? Menabung ya dengan cara kerja keras kamu sendiri. Namanya kerja keras. Hari ini aku keluar, aku berangkat dari rumah ke sini. Ini namanya kerja keras. Bentar lagi. Maksudnya aku tuh kamu punya kerjaan sendiri. Nggak mau ratu uang ke orang. Aduh capek. Gini loh ya Nova. Sekarang tuh kan jamannya smart gitu kan. Kalau kita nggak perlu kerja, capek-capek. Setiap pulang pagi, berangkat malam, kita kan capek. Kalau kita bisa dapet duit, nggak usah kerja mah. Enak namanya. Apaan dapet duit udah usah kerja? Ya tentunya ini aku ada. Pelihara tuyul lah Pak ya. Dapet uangnya gitu. Aku banyak, karena aku udah beli lah. Tuyul aku banyak. Tiga gitu Win. Kalau jadi cewek nih ya. Nih aku kasih tau sama kamu. Kalau kamu udah punya kerjaan, punya duit sendiri. Terus kamu tuh apa-apa bisa beli sendiri, beli makan sendiri. Semua apa yang kamu butuhin. Kamu bakalan. Iya kamu tuh bahagia banget dari kerja keras kamu sendiri Win. Aduh ini aku udah bahagia banget kok. Bahagia banget karena aku nggak perlu capek-capek. Kita tuh memang bertolak belakang kali ya. Iya makanya inilah gurunya teman. Kita saling melengkapi. Tuh. Iya kan. Iya bener kayak gitu. Kamu emang cewek paling cakep dan paling rajin di dunia ini yang pernah aku kenal. Iya. Jadi aku bersyukur banget punya kamu. Kamu mau diajak kemana-mana. Kamu juga nggak nyusahin aku. Kamu mau minta apa gitu kan. Emang kamu mau duit yang aku dapet itu kamu pasti juga dapet. Tapi kamu nggak pernah mau. Kenapa sih? Kenapaan sih Win. Ya nggak lah aku nggak mau. Jelas-jelas aku. Ya kan. Aku kan yang baik aku mau teraktir kamu. Ya aku nggak mau. Ya tau teraktir. Cuman kan kamu nggak harus minta sama cowok kamu. Lagi kan aku nggak nyurin. Ya gimana emang kewajiban sih itu Nof. Itu emang kewajiban yang harus dipenuhin sama laki-laki. Kewajiban apa kayak kewajiban sih? Kan belum beristri juga. Belum bersuami juga. Ya ini simulasi. Ini simulasi. Simulasi apaan? Kami yang bertanggung jawab. Kalau dia masih pacaran kayak gini. Udah sering ngasih duit. Jadi nanti dia bakal kebiasaan. Alah udah ngasih duit yang banyak. Duit terus aja kita berangkat aja deh. Nanti kesiangan. Udah bete nungguin kamu. Mending kita berangkat aja kita. Terserah deh kamu mau kemana. Kamu mau ketemu cowok baru kamu yang mana. Terserah deh aku ngikut aja ya. Ya udah. Kamu aja nggak pernah tinggalin aku sendiri. Iya nggak bakal. Kalau kali kamu coba. Jarak satu bisik doang di belakang aku. Susah banget sih. Lo mainin terlihat lagi. Ya udah. Ayo berangkat. Kenapa motor sih Rudy nih? Nah. Kalau nggak karena istrinya mau lahiran aku. Aduh. Nggak mungkin nih dorong motor kayak gini. Tapi kasian juga sama Rudy. Istrinya mau lahiran lagi. Kan nggak mungkin kalau misalkan. Rudy ngenterin istrinya ke rumah sakit. Kalau bawa motor kayak gini. Aku nggak bisa ngebayang ini. Kalau misalkan Rudy ngenterin ya istrinya ke rumah sakit. Pakai motor kayak gini. Terus motornya mogok. Bisa-bisa istrinya lahir di jalan kan. Kasian. Untung aja aku bawa mobil. Ya hitung-hitung bentuk temen lah. Dulunya Rudy kan selalu baik sama aku. Apalagi di sekolah. Aku selalu dibully sama temen-temen yang lain. Malah Rudy yang bantuin aku. Belain aku. Bahkan sampai. Aku cari kerjaan pun. Rudy yang minta kerjaan. Dan aku juga diajak kerja sama dia. Sekarang aku harus bantuin dia nih. Rudy. Halo Ruth. Gimana? Kamu sudah sampai di rumah sakit. Oh. Ya udah istri kamu gimana? Oh masih ditanganin sama dokter. Ya aku doain semoga istri kamu sama anak kamu selamat. Oh enggak enggak. Ini aku kebetulan lagi di pinggir jalan berhenti. Ya. Ya motor kamu mogok. Ya aku juga gak tau kenapa. Udah santai aja gak apa-apa. Gak apa-apa kok. Yang penting istri kamu bisa sampai di rumah sakit dengan selamat. Nanti lahir juga dengan selamat. Kalau masalah motor kamu nanti biar aku cari bengkel aja. Iya sama-sama. Ya udah. Nanti kabarin kalau misalkan istri kamu sudah lahiran dan anak kamu sudah lahir. Iya. Iya. Waalaikumsalam. Ternyata Rudy sudah sampai di rumah sakit. Berarti tinggal ngurusin motornya nih. Ini bagian apanya? Aku juga gak tau. Aku juga gak paham soal motor. Apa aku dorong aja ke depan ya? Siapa tau di depan ada bengkel. Tapi di daerah seperti ini. Apa mungkin ada bengkel ya? Mau ke jalan raya juga masih jauh. Gimana ya? Ya mau gak mau aku harus dorong nih motor. Sampai menemukan bengkel yang bisa ya memperbaiki motor ini. Biar aku gak telat ke rumah Roni. Apalagi Roni sudah nelfon dari tadi. Kalau misalkan dia mau ngomongin soal bisnis. Aku kan juga gak enak kalau misalkan telat. Setiap kali ketemu pasti aku yang telat. Tapi gak apa-apa lah. Ya hitung-hitung aku ingat masa lalu. Dimana dulu aku sekolah pakai motor kayak gini. Malah lebih menurut aku lebih jelek motor aku. Banyak sering bocor. Ya sering masuk bengkel juga. Jadi kalau misalkan sekarang aku harus bawa motor kayak gini ya aku gak heran. Ya kalau misalkan aku bawa motor kayak gini sekarang ya aku gak heran. Karena kan memang dulu aku sering kali nih. Bawa motor seperti ini. Moga ketika aku mau berangkat ke sekolah. Malah jadi flashback sama masa lalu. Tapi kalau misalkan gak ada masa lalu yang menurut aku penuh perjuangan gak mungkin aku sampai di titik seperti saat ini. Ya udah lah. Langsung berangkat cari bengkel. Takut keburu hujan. Yang ini. Kamu. Kamu tahu. Fer. Iya. Gak apa ya kita berhenti dulu ya. Jalan-jalan ini. Udah gak apa-apa. terlanjur berhenti kamu pas banget nih kita ketemu iya ketemu di sini kamu apa kabar emang kenapa tetep butuh motornya tapi meskipun berubah ini ini kayak menarik gitu buat aku karena iya iya karena lucu dia mantan aku tetep kayak gini aja kamu gak malu lucu di bagian kamu bilang lucu seharusnya kamu kamu gak punya malu jadi lucu harusnya yang fair kok bisa bilang aku enggak punya malu paling enggak ya iya aku tahu kamu mantan aku tapi kalau misalkan melihat aku susahan kayak gimana kamu bantuin akulah bantuin dorong ya kan cewe bantuin dorong ya aku yang dorong atau gimana bantuin cari bengkel atau gimana aduh enggak deh aku juga enggak paham banget bukan kita banget ya kamu mau kemana sih Mas gini Mbak saya itu mau ke rumah temen saya jadi nggak sengaja motor saya juga enggak tahu kenapa tiba-tiba mogok cari bengkel belum penting atau aku cari bengkel nggak usah nggak usah nggak usah iya perlu Mbak soalnya kan saya juga dekat aduh jangan 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 kamu temen aku kan kamu temen aku kan jangan-jangan kenapa sih win bagian kamu juga hidup terus berkembang fair kamu ngeliat mantan kamu yang udah kayak gini udah ya tembak gimana ya pengen bilang udah ngetah dengan aku iya iya makanya kamu masih gini-gini aja kamu tuh bikin aku gereget tahu enggak pengen bikin mulut aku gatel terus mau ngata-ngatain kamu ampe puas gitu loh udah udah stop kamu nggak tanya orang situin ya kan emang faktanya ini kamu lihat sendiri fakta temen aku yang paling kiri kamu tahu sendiri teman sama kamu biasanya kamu enggak kayak gini orangnya aduh kamu berarti kamu nggak kenal sama aku ya kita udah pilih teleponan gitu kamu jalan-jalan lho nah makanya karena udah nggak usah radinin di orang ini penting kamu tahu gak nuff dia itu udah merusak kisah hidup aku yang sangat dirangkai dengan indah dan cowok-cowok antri yang mau jadian sama aku itu keren-keren semua cuma dia aja yuk yang kayak gini banget deh sekarang aku tanya sama kamu kenapa kamu mau terima aku kalau misalkan kamu tahu aku orang kaya itu bener tuh oke oke aku salah bagian itu tapi aku kiranya dulu kamu tuh orang kaya ternyata kamu sama sekali emang dari sisi apa kamu bilang kalau aku orang kaya aku juga apa adanya kok kamu tahu aku kemana-mana bawa motor motor butut kata kamu iya ya mungkin dulu hilang itu hilang hilang apa memang emang karena sayang nih itu zaman dulu kali fair ga usah dibahas sekarang sekarang maka kamu udah bukan tipe aku aku udah ya Mas udah nggak usah udah lagi temen aku udah nggak 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 tunggu dulu tunggu dulu aku tuh udah puas karena aduh kamu tuh nggak ngerti aku banget ya nov dia itu udah bikin aku malu dulu aku udah ngerti kamu sekarang sekarang kita kondisinya apa kamu jalan-jalan kok malah ribut kaya gini aku harus menyelesaikan unek-unek aku yang dulu karena itu bener-bener bikin aku kesel banget nanti aja ketemu sekarang dan dengan keadaan dia yang kayak gini ini bener-bener poin buat aku udah ya udah nggak papa mbak gini-gini sekarang kamu keluarkan semua unek-unek kamu kamu memang benci sama aku ya udah kamu keluarin sekarang yang penting kamu puas Oh enggak Mas dia nggak benci kok sama masnya aku itu benci banget benci banget kamu kamu mantan yang paling nggak tahu diri eh ya nggak tahu diri itu kamu bisa aku ngatain aku aku enggak pernah ngungkit-ngungkit masa lalu kita aku tahu kamu mantannya kita aduh denger kita aja mau muntah kamu ada keresen gano soalnya kalau aku pacaran sama siapapun sama kamu nih aku pasti ingetnya yang namanya yang indah-indah bukan malah yang jelek-jelek kalau kamu kan beda malah mengingatnya yang yang jelek-jelek yang indah-indah nggak kamu inget kan udah udah indah-indah kalau sama kamu mah nggak ada meskipun aku bawa motor butut kayak gini kamu masih mau jalan-jalan sama aku kan jadi dulu itu hilaf oke lah itu hilaf dan aku salah banget waktu itu karena mungkin kamu dulu ngebayangin itu sangat indah jadi kamu merasa itu adalah kenangan yang terindah tanya-tanya sama aku tapi itu enggak buat aku ya udah itu nggak cocok sama tor kayak gini ini terlalu murahan terlalu rangsokan nih buat aku tahu nggak bisa jaga kaki kamu kenapa kamu pikir motor ini nggak pakai uang ini harusnya dibawa aja nggak usah kamu pakai ini udah nggak layak dipakai kalau ini dibuang aku mau jalan kaki ada ya mikir dong aduh kamu tuh emang tampangnya tampang cowok-cowok kiri dan miskin banget nih kayak ini nih jadi kalau udah banget ya kamu ya terserah kalau kamu emang udah udah enggak diam deh kalau kamu ini keterlaluan banget nih bentar belum selesai ver kamu tuh ya dulu kalau misalkan kamu keadanya emang kayak gini nggak usah sosok deketin sama aku mau deket sama aku kan kamu kenapa kamu terima aku dulu hilaf dan kamu harusnya menjauhkan diri dari aku aku pernah menjauhkan diri aku tapi kamu ngejar-ngejar aku jadi kalau misalkan kamu itu hilaf udah udah stop ini mungkin kalian berdua tuh salah paham jadi salah paham apa ini udah fakta kamu udah sendirikan ya udah kayak gini sekarang gini-gini kita ketemu aku cuma nanyain kabar kamu sampai marah-marah sampai kamu mengkina motor aja ya kan kamu emang ngeselin tau ver dari dulu ver kenapa kamu pengen aku naik motor naik pesawat kalau ketemu sama kamu iya baru kamu cocok jadi mantan aku ver aku mau di sini aja udah malu lebih baik kamu kamu pergi kalau misalkan kamu malu ini jalan ini panas kepala aku nih mah kamu mikir punya siapa win kamu kamu gitu sih aku udah kesel sama kamu ini tadi tadi ada aku sekolahnya marah-marah sama penanis aja pos 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 kamu kemana aja win iya ini kamu jalan-jalan mas sama kamu cari tempatnya kamu bawa uang 5 juta bilang-bilang kok tau sih Mas tuh gini-gini suonaan Windy ini mantan saya dulu waktu kita itu sekolah dia ketemu sama saya marah-marah menghina saya karena saya bawa motor ini jadi siapa Mas ini bos Bok saya bos Mas betulan yang punya PT admajet group Oh jadi kamu mengkina aku dari tadi kamu membawa kabur uang orangtua kamu kamu coba cuma menjadi beban orangtua kamu Oh sekarang jadi bos fair enggak aku bukan jadi bos motor aku masih kayak gini apa yang seperti apa kamu bilang fair kamu nggak salah aku jadi kamu gak minta maaf kamu minta maaf sama orangtua kamu ngapain kamu membawa uang 5 juta kayak gitu kamu nggak mikir sama orangtua kamu ya nanti aku minta maaf sama orangtuaku tapi kamu maafin aku juga fair aku pikir kamu sudah punya kerjaan yang enak hidup kamu sudah enak ternyata kamu masih bergantung sama orangtua kamu untuk apa kamu gaya-gayaan bilang kalau aku hidupnya masih miskin kamu kamu sudah menjadi orang yang sukses ternyata kamu masih mengapa ya makan sama orangtua kamu untuk apa ini ya aku minta maaf aku 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 ya aku harap aku enggak ketemu sama kamu lagi car kita masih bisa jadi temen fair enggak kamu 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 kan tadi aku udah ngomongin udah gini aja sekarang jadi ini pelajaran buat kamu gak selamanya orang susah itu akan jadi susah dulu memang kamu ninggalin aku aku karena aku orang miskin kamu lebih memilih laki-laki lain yang punya segalanya dan kamu ninggalin aku aku masih terima itu tapi sampai detik ini pun kamu masih menghina aku aku enggak terima win jadi lebih baik kamu pergi dari sini kamu pulang kamu minta maaf sama orangtua kamu 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 jadi anak gak berguna banget malah ngambil orangtua kamu kasih aku kesempatan buat jadi temen kamu dong fair aku masih punya banyak temen win kenapa aku harus berteman sama kamu udah sekarang kamu pulang aja win dan uang yang kamu bawa kamu serahin ke orangtua kamu kesehatan karena dia udah habis mas uh emang kamu beli nafuit kamu faya-faya terus aku minta maaf ya-faya kita pulang aja udah pulang win ya mohon ya sebesarnya Pak atas perilaku ya penahan saya kok iya nggak apa-apa ya menghina Pak Ferdi dengan suara itu sebenarnya saya tuh nggak masukin omongan dia ke hati cuman ya kasihan juga apa yang dikatakan Pak Sofian kalau misalkan dia pakai uang orangtuanya jadi ya udah gini aja nanti masalah ini kita udah omongin kan soal uang ganti rugi sama orangtuanya biar nanti saya yang gantikan kasihan juga kan sama orangtuanya kalau itu biar pesan saya aja Pak kan itu masih penghinaan saya lho Pak nggak apa-apa biar beneran iya saya bantunya ikhlas kok enggak apa kan saya udah kasih percayaan Oh ya udah saya juga makasih kalau nggak ada Pak Sofian mungkin ya Windy nggak akan berhenti menghina saya ya udah kalau udah sekarang mending Pak Fendi Pak Ferdi saya antri pakai motornya aja Pak di daerah sini enggak ada bengkel ada sih Pak deket tapi lebih baik Pak Ferdi kan kebetulan di sini hampir ke rumah saya aja Pak Oh ya udah biar terlagi biar anak bos saya aja Pak yang buka Oh motornya ditaruh di sini aman Pak aman Oh ya udah kalau gitu kuncinya saya bawa se lika udah